yang kedua guru biasanya lebih dahsyat kalau guru kalau orang tua paling sedih-sedih ingat masa lalu kalau sama guru itu ruh kita bergejolak di dalamnya maka orang yang dekat ke kubur itu kolbunya rakik rakik, ternyata Rasulullah seorang kubur yun, nah mereka gak terima itu jadi kalau udah mulai keras nih ya udah perasaan kok gak enak kok saya suka marah-marah sama pasangan suka mengamuk di Facebook di IG, di mana-mana udah datang ke kubur nanya ke beliau-beliau bagaimana cara ziarah kubur yang sahih, biar gak nyembah kubur Syekh Hamad Khatib Al-Minang Kabawi punya murid itu mulai dari ujung Aceh sampai ujung gak nyepai Papua, nyembah Ambon itu semua murid-murid beliau yang terkenal di negeri kita di Sumatera ada Maulana Sheikh Sulaiman Ar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bapak ibu sahabat beriman yang dirahmati Allah sebelum kita menyaksikan kajian ini maka sebaiknya kita bersyalawat kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agar Allah menerangi hati kita dengan cahaya makrifatullah Allahumma shali ala Sayyidina Muhammad wa ala alimuhammad selamat menyaksikan semoga Allah merahmati Nancar الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى alihi وصحبه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلي والحكيم ربي شرح لي صدري ويسر بأمري واحد العقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واحد قلبي بجاه النبي والصحب والآل ربي زدنا علما نافعا ورزقنا فهما صادقا اللهم إنا نسألك فهما النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع ولا تستجاب لها أما بعد فضيلة المكرم المغضرم شيخ الفاضل ويا الرازي هاشم والمكرم والمغضرم شيخنا فضيلة كيهي رحمة الحفيفي مَتَّعَنِيَ اللَّهُ بِطُّلِي حَيَاتِهِمَ الشَّرِفَةً مَعَشِرَ الْحَادِرِي الْحَادِرَةِ يَمْ بِطُّنِيَكَنَ لَيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَلَى سُبْحَانَهُ وَ تَعَلَى di sini bukan sebagai Al-Muhadir bukan sebagai yang memegang atau menyampaikan sesuatu tapi niat saya jujur min samimil qalab dari hati yang terdalam pengen juga as-safid min durar al-ilim dari fatiratun abu ya al-razi duduk disini ingin dengar muwattiyara ilmu dari ustaz kita yang mungkin kita rindukan karena beliau sering sekali muncul di facebook sering muncul di facebook saya jadi termasuk saya ini penggemar beliau dan senang sekali ketika diberikan kesempatan bisa duduk istifadah ngalap berkah ngalap ilmu dari beliau jadi di zaman sekarang ini sudah banyak sekali kerancuan kekeliruan di masyarakat luar khususnya kenapa ketika mereka mendefinisikan orang alim mereka mengartikan bahwasanya orang alim itu sebagaimana dikutip oleh kalam al-imamu suyuti al-alim inda al-awam man suhid al-bimbang bahwasanya orang alim seorang ulama menurut orang awam itu adalah yang sering naik podium sering naik bimbang yang sering berorasi ini definisi ini membahayakan khususnya di dumai yang kita cintai karena kalau seandainya salah mendefinisikan nanti kita akan keliru dalam mengambil rujukan ilmu makanya ketika buya al-razi datang ke dumai ini saya sangat bersyukur sekali karena sanat keilmuan yang beliau bawa ini sudah tidak diragukan lagi bahkan ada beberapa karya yang beliau tulis ini menandakan bahwasanya beliau ini mempunyai benar-benar mempunyai kapasitas ilmu begitu juga guru kita yang selalu memberikan nasihat subwak kepada al-faqir itu Kiai Rahman Afifin beliau juga termasuk orang yang dianduklah ke Allah keilmuannya makanya rugi sekali khususnya warga dumai kalau seandainya tidak mengambil istifadah dari dari Kiai Rahman Afifin yang kajiannya beliau ini setiap hari dan mutus-mutus ma'asyil al-adrin ma'asyil al-adrin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin al-faqir disini hanya mengambil kutipan-kutipan garis besar saja dari tema yang akan disampaikan itu bahawasanya tema yang kita buat ini diantaranya maksudnya da'ur ulama'ina fi hibrti wal'aqida as-sahihah peratia ulama khususnya ulama ahli sunnah wal jamaah dalam membenteni menjaga agama ini dan akidah-akidah yang benar yang mana di zaman ini kalau seandainya kita tidak teliti asal comut asal copas maka akan menimbulkan kesalahpahaman dalam beragama makanya dalam perannya ulama' ini bukan sekarang sahaja dari dulu ulama' sudah berjuang bagaimana caranya umat ini tidak salah dalam memahami dalam menjalankan agamanya jadi masalah-masalah yang sekarang ini viral bisa heboh rame itu dari zaman dulu sudah ada sudah terjadi makanya pentingnya kita belajar dengan guru yang mempunyai rujukan karena kalau seandainya gurunya tidak mempunyai rujukan dan rujukan itu bersumber bersanat maka akan terjadi kerancuan dalam pemahaman makanya perangnya ulama' hijai bagaimana menjelaskan apa sih ahlu sunnah wal jamaah hijau yang mana sekarang ini dimanipulasi bahawa saya kami adalah pengikut sunnah seakan-akan selain pengikut kami ini bukan ahlu sunnah padahal jelas disebutkan di dalam kitab idhafus salat muttaqid idha utriqah ahli sunnah wal jamaah makanya dimaksud itu al-ash'ariyah wal-majuridiyyah wa sahabi madaib al-arba'an kalau yang dimaksudkan ahli sunnah wal jamaah itu yaitu adalah orang yang mengikuti pemahaman di dalam ilmu akidah pemahaman abul hasad al-ash'ari dan abu mensul al-maturidi dan juga di dalam fan ilmu al-fiqih mereka mengikuti pemahaman imam yang empat yaitu al-imam malik nuh-mane 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 yang kedua malik bin anas atau disebut madhab maliki yang ketiga muhammad bin idris al-shabi'i yang lebih kenal kita al-shabi'i jadi kalau saat dia dimanipulasi yang namanya muhammadin kita ini semestinya muhammadin bukan al-shabi'i karena banyak manipulasi dia kebakaran jenggot kalau disebut wahhab kebakaran jenggot kalau disebut wahhab padahal katanya kami ambil ilmunya dari muhammad ibnu wahhab kalau saat nisbatnya kepada muhammad ibnu adil wahhab maka kami harus muhammadin begitu juga al-shabi'i al-shabi'i namanya bukan syafi'i nama atuhnya nama kakeknya nama beliau muhammad ibn ijlis dan syafi'i dan yang terakhir al-imam ahmad ibn hamd nah inilah definisi dari yang namanya ahli sunnah wal-jamaah yang mana sampai juga di dumai ini definisi yang dimanipulasi oleh sebagian sebagian orang yang mengatas narakan mereka itu ahli sunnah tapi hakikatnya itu mereka bukan ahli sunnah juga mereka juga memanipulasi agar kita terpentengi maka kita harus tahu jangan sampai terjebak dengan istilah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadith karena kalau seandainya kita lihat semua alimah semua imam itu hasil dari yang mereka istihatkan semuanya tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah semuanya tidak keluar dari apa yang disandakan Rasulullah SAW karena yang mereka inginkan itu adalah supaya kita mengikuti pendapat mereka yang mana kata mereka itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah bukan hakikatnya kita diajak langsung kepada Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin bagaimana seseorang itu bisa langsung memahami Al-Quran sedangkan akal saya tidak tahu bagaimana memahami memakan syaribah saya tidak tahu kalau ditanya apa akal ayat kurang anda tahu ini orang yang mau seperti dijekokin dengan memahami Al-Quran langsung bagaimana bagaimana seseorang yang langsung dijekokin ini hadisnya sahih dari mana dia tahu sahih hakikannya mereka itu mau memanipulasi bahwa dari kita mereka yang harusnya kita kembali atau merujuk ini jangan sampai kita terjebak dengan istilah-istilah tersebut juga memanipulasi kalau seandainya ini perannya ulama kita itu jangan sampai masyarakat ini dimanipulasi maka dari dulu pemahaman tentang sunnah ikut sunnah definisi sunnah yang seakan-akan kalau seandainya yang berlawanan dengan sunnah itu bid'ah pokoknya lawan sunnah pasti bid'ah nah ini dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab orang-orang yang tidak amanat dalam ilmunya karena definisi sunnah sendiri macam-macam tergantung bid'ahnya dalam ilmu mustahha adis ada istilah sunnah dalam ilmu fikih ada istilah sunnah dalam ilmu fan dalam berda'wah ada istilah sunnah semuanya ada istilah-istilah tersebut yang ini mau dikertilkan dikecilkan bahwasannya yang namanya lawan sunnah pasti bid'ah nah ini perannya ulama perannya ulama dalam mengkantar ucapan-ucapan yang menyesatkan seperti ini makanya pentingnya kita belajar kepada guru yang mempunyai kapasitas di dalam bidangnya makanya jangan sampai seperti kata al-imam masyid jangan sampai kita terkesima dengan orang yang bagus saja di dalam mimbarnya saja tapi untuk fanya kapasitas bidang dalam ilmunya dia tak bisa bukan dalam kapasitas keilmuannya karena dari dulu sudah ada ada ulama tafsir ada ulama hadis ada ulama fiqh bahkan ulama tasawruh ada bidang-bidangnya nah kalau seandainya kita mempunyai permasalahan ada yang mau ditanyakan maka tanyalah kepada yang ahlinya yang terakhir peran ulama dari dari dulu ahli sunnah wal jama'ah ini tidak lepas dari yang namanya tasawruh kalau kita lihat sejarah itu ulama-ulama terdahulu itu pasti bertariqah pasti yang namanya belajar tasawruh yang namanya syari'ah wal haqiqah syai'ani mutalaziman tidak boleh bisa sebagaimana diriwayatkan dalam perkataan imam malik orang yang hanya pakar dalam ilmu fiqh saja pakar dalam ilmu syari'ah saja tapi dia tidak menjaga melatih jiwanya hatinya kolbunya maka ini ditakutkan orang yang seperti bakal fasil sebaliknya orang yang hanya sibuk dengan fikir saja misalnya hanya sibuk dengan tilakan saja misalnya ini ditakutkan kalau seandainya tidak diirimi dengan ilmu fiqh ilmu syari'ah cara beramal dengan yang benar maka ditakutkan bakal jadi zidik zidik ini keluar dari keluar dari islam makanya ngawur ngawur ceritanya sudah seperti isra' dan mi'rat ini bahayanya kalau seandainya orang yang bertesuruh tapi tidak berajar ilmu fiqh makanya diakhir kata imam malik maka kalau kita lihat empat imam itu semuanya bertesawuf tidak ada dari imam Abu Hanifah malik syafi ahmad mereka tidak ada yang mereka lepas dari ilmu tasawuf mungkin dalam istilah-istilah tasawuf itu adalah istilah tapi bagaimana melatih jiwa ini bersih dari sombong bersih dari hasul macam-macam penyakit hati mereka pelajari itu nah itulah hakikat dari ilmu tasawuf nah disinilah peran-peran ulama kita bagaimana membentengi ahlus sunnah wal jamaah dari pemahaman pemahaman yang menyesatkan sesat menyesatkan sudah dia sesat merasa dirinya seperti iblis ada khairun minhu ada khairun minhu katanya iblis ini jangan sampai kita ini ngikutin madhabnya iblis sekarang ini ada madhab iblis madhab iblis cuma dimanipulasi mashaAllah kata iblis ketika disuruh sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala fa'aba aba was takbar sudah endal sombong congkar merasa dirinya ada khairun min adab ngapain aku sujud ngapain aku nerima ngapain aku nurut aku lebih hebat azazil ahli ibadah aku ini berpuluh-puluh ribu tahun aku beribadah kepada Allah makanya jangan sampai madhab dan madhab iblis ini kita ikutin mudah-mudahan itu saja tidak panjang lebar karena niat saya disini untuk mengambil istifadah dari saya langsung kembalikan kepada beliau mudah-mudahan bermanfaat hakazamini wal'afuminkum assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 yang sangat saya hormati guru kita Kiai rahmat afifi orang Jawa rasa dumai ternyata beliau murid bahmun bahmun itu saya lima tahun sebelum beliau wafat saya mimpi itu mimpi gak jadi hujah cuma kabar gembira kalau kita cinta kepada ulama saya penasaran beliau ini siapa bahmun kan kita tadi ngaji arahnya beda arahnya ke arah timur tengah walaupun ngajinya di negeri kita saya dulu gak sadar kalau di Jawa banyak ulama dan wali bermimpilah ketemu beliau naik pohon ketemu di pohon putih bercahaya tiba-tiba muncul wajah beliau wajah beliau terus saya melihat nasabnya nasabnya kemadura campur Jawa bener besok saya konfirmasi ke murid-muridnya yang di Jakarta itu Mbah Yaimun ada turunan maduranya katil lo yang kok tahu kita simpan aja ini baru saya cerita karena beliau murid Bahmun saya sangat cinta kepada Bahmun karena Bahma Maimun ini juga orang yang sangat disayangi oleh Maulana Sheikh Yasin Al-Fadhan begitu juga kepada Al-Habib Syakir Al-Habshi Masya Allah saya dimana-mana ketemu Habib seneng banget itu tanah diberkahi kalau ada Habib lewat karena di darahnya ada Nur Nabi SAW kalau Kiai di kolbunya ada Nur Nabi SAW ini sama-sama kuat cuma kalau Habib Alim dapat dua Nur kita gak dapat bagi cuma kita gak boleh iri justru kita bersyukur beliau datang ke sini irinya kita iri riptoh riptoh itu pengen membersamai beliau Al-Mar'u Ma'aman Ahad seseorang bersama yang dia cintai meskipun dipisah oleh alam alam kehidupan alam kematian seseorang datang kepada banggiran Nabi SAW Arab badui polos tapi cerdas pengen bersama Nabi tapi gak mau banyak amal apa kata dia hadis Bukhari wahai Rasulullah nanti engkau di surga yang tertinggi sedangkan saya di surga yang gak jelas Nabi faham maksudnya orang ini pengen bersama Nabi apa kata Nabi Seseorang akan bersama dengan siapapun yang dicintai maka banyak-banyak cinta Rasulullah kalau cinta Rasulullah wajib cinta zuriat Rasulullah habaib itu juga banyak alirannya ada yang ahlu sunnah ah ini yang ahlu sunnahnya nih Alhamdulillah beliau paling faham lah dan itu biarlah para habaib yang ngurus kalau ada yang menyimpang ke syiah wahabi wahabi juga ada ini baru denger nih ini awal marah di Indonesia kalau di luar kita tahu ada situsnya durur itu ya durur netpa dot com itu sagaf tapi wahabi dia dia gak seneng sama atuk-atuknya dia gak seneng ya al-ulama warasatul abiyah ulama pewaris para nabi yang dapat hak waris keluarga bukan maka keluarga nabi ada dua keluarga nasabi ada keluarga ilmi sanadi maka beliau ini keluarga nabi juga tapi ilmi secara ilmu buktinya ada sanad ke bahmun bahmun itu sanadnya berkelas orang dari Arab aja minta nyari karena gurunya Syekh Yasin juga ada yang jadi guru beliau jadi beliau berguru ke Syekh Yasin al-makki al-fadani tapi juga berguru ke guru-gurunya Syekh Yasin Syekh Hasrat Masyad banyak-banyak Alhamdulillah maka nasab ini pewaris ini teman-teman yang makan Allah kalau kita yang bukan zuriat Rasulullah kita harus dapatkan nasab sanad kalau beliau tinggal ngejar aja dipus dikit nyampe usul ilah Allah kalau kita harus digumbleng dulu macam-macam tapi ujiannya para abai lebih besar dari kita dosanya sama kayak kita cuma digedein kelihatan besar kalau kita dosa ya Allah tidak lirik-lirik insyaAllah maka bijahin Nabi s.a.w nasab Allah hub Allah wa hub Rasulullah wa hub zurriyati Rasulullah s.a.w semoga cinta itu masuk ke dalam diri amin ya Rabbul amin dulu guru dari sang maha guru orang Indonesia yang ada di Mekah orang kita orang Sumatera yang tadi disebut oleh guru kita Maulana Sheikh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi saya pernah dikirimin mesej oleh seseorang yang dia anti dengan habaib anti dengan akidah asyariah anti dengan akidah asyariah dan sufi lalu dia mengatakan ente tau gak ente tau gak ente tau gak bahwa salafi sudah ada di negeri Minang Kabawi terus dia bilang siapa kita gitu ya itu Sheikh Ahmad Khatib Minang Kabawi ya kita senyum kenapa kita senyum Maulana Sheikh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi itu murid dari Sheikh Nawawi Al-Bantani Mursyid Tariqah Khadiriya Naqshabadiya Syaziliya Alawiyya dipunya semua tapi Naqshabandiyahnya bukan Aliran Khalidi Aliran Khalidiah ada namanya Rabitah Mursyid kalau beliau gak pakai jalur itu jalur sebenarnya ada tapi gak disebut tapi lebih terkenal sebagai Mursyid Tariqah Al-Khalwatiya dari mana beliau dapat dari pengarang ian atau talibin tadi kita gosipin beliau itu Sheikh Abu Bakar Syata kitab beliau jadi kitab wajib dari ujung Aceh sampai ujung Papua sana kalau ada pesantren di Papua ada Habib ada Habib kita juga di sana ngajarin ian atau talibin itu Sayyid juga beliau Sayyid Abu Bakar Syata nulis kitab ian at talibin ternyata beliau Mursyid Tariqah Khalwatiya Alawiyah jadi juga Ba'lawi keturunan Rasulullah mungkin dari Sayyidina Al-Husra Hassan mungkin ya Wallahu'alam Syih Ahmad Khatib Minangkabawi punya banyak kitab hampir di setiap kitabnya pembukaan dan penutup beliau bertawassul kepada Rasulullah Kalimannya Bijahihi Bijahil Mustafa Bijahin Nabi di kitab beliau tentang waris di kitabnya tentang apa ada ada tawassul salafi tawassul nggak nggak maka ya saya senyum aja salafi dari mana Syah Ahmad Khatib bertawassul tawassul bagi salafi ini kan yang saya sering bahas beberapa bulan yang lalu karena ada yang nanya Ustadz di pesantren tempat saya belajar dulu ada kitab Tauhid nih judulnya kitab Tauhid karya Sheikh Soleh Fauzan kita bedahlah kitab itu ternyata kaget di dalamnya mengatakan tawassul syirik tabaruk ngambil berkah syirik gitu ini amalan beliau berdua ini kuburiyun kiai kuburiyun habib kuburiyun antum kuburiyun juga kan gurunya kuburiyun kuburiyun kita kita cinta kubur karena kita siap-siap masuk ke dalam kubur supaya kolbu lembut siapa yang hatinya keras datang aja ke kubur kubur yang paling bagus untuk dikunjungi kubur yang kita kenal dan paling kita sayang pertama siapa orang tua sebelum Ramadan ini silahkan biar kolbunya lembut yang kedua guru biasanya lebih dahsyat kalau guru kalau orang tua paling sedih-sedih ingat masa lalu kalau sama guru itu ruh kita bergejolak di dalamnya maka orang yang dekat ke kubur itu kolbunya rakih rakih ternyata Rasulullah seorang kubur nah mereka gak terima itu jadi kalau keras udah mulai keras udah perasaan kok gak enak kok saya suka marah-marah sama pasangan suka mengamuk di Facebook di IG di mana-mana udah datang ke kubur nanya ke beliau beliau bagaimana cara ziarah kubur yang sahih biar gak nyembah kubur Syekh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi punya murid itu mulai dari ujung Aceh sampai ujung gaknya pepapua yang ambon itu semua murid-murid beliau yang terkenal di negeri kita di Sumatera ada Maulana Syekh Sulaiman Rasul pendiri perti dan temannya yang lebih tua Syekh Abdul Wahid As-Salihi sebenarnya beliau yang awal menyebut Syekh kampung saya Syekh Sulaiman Rasuli agam bukit tinggi satu Sufi faqih yang kedua faqih sufi bolak-balik aja maksudnya kok dibolak-balik begitu yang pertama dia basicnya sufi alim hukumnya juga luar biasa yang kedua Syekh Sulaiman ahli fikih lalu bertasawuf guru tasawufnya orang yang lebih awal membawa ajaran ahli sunah ke negeri kita dulu orang siak ngaji ke sana namanya maulana Syekh Abdurrahman batu hampah batu hampar tau ya tau beneran nih udah beneran kesana belum itu wali Allah kenapa kita gak siarah jadi bukan orang siak ngaji ke sana ke payakumbu namanya Syekh Abdurrahman batu hampah makanya dulu orang surau santri kami sebut dulu di kampung kami orang siak orang siak orang siak orang lampung bisa jadi orang palembang orang jambi kita nyebutnya santri orang siak kata santri baru kita terima ketika terjadi pertukaran budaya jawa dan melayu baru kita tau istilah santri dulu orang siak kita coba tanya sama sejarawan orang siak gak ada istilah orang surau gak ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ngaji kepada syekh namanya maulana syekh Muhammad Arshad bukan Al-Banjari bin Abdurrahman Batuampah mereka Muhammad Arshad dan ayahnya Syekh Abdurrahman belajar di Mekah Talaki Al-Quran Riwayat Hafaz An'asin Talaki Dala'ilul Khairat sedulu kalau ada orang meninggal ada orang sunatan ada orang tasyakuran bacanya apa Dala'il Khairat tau kitab Dala'il kitab solawat tau ya kitab solawat disini gimana orang meninggal yasinan doang tuh udah hilang semoga nanti Habibna dan Pak Kiyai menghidupkan tradisi itu lagi ya sekarang mungkin berganti ke Diba ya Idah La'il juga masuk harusnya karena para Habib kita semuanya ngamalin Dala'il para Kiyai Mbah Mun itu sampai puasa ngamalin Dala'il semua saya dapat ijazah juga khusus tuh dari Syed Agil Munawwar yang khusus dulu Dala'il ada lagi ijazah-ijazah yang lain yang dekat sama beliau kan Syed Agil menawar itu Syekh Abdurrahman Al-Batuhampari beliau lah yang merewatkan langsung akidah sifat 20 kifaitul awam langsung dari pengarangnya Syed Ahmad Al-Marzuki Al-Makki umurnya kan lebih dari 100 Pak Kiyai 120 atau 30 kalau versi sejarawan muda Kangku Mudokhalis Apriyaputra yang punya surau tuwo blok kata beliau umurnya 150 tapi terakhir saya dengar 120 atau 30 umur hampir dekat 100 beliau pulang maka membangun pesantren sekarang namanya pesantren Al-Manar ada itu hafiz Quran mereka saya telaki Quran-nya dari murid 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 yang nyambung ke sana maka dulu guru saya ngajarin sifat 20 akidatul awam fikir syafi'i jadi sanatnya nyambung nama guru saya masih hidup beliau sudah sangat sepuh Abu Yadah Nar Ash-Syafi'i An-Nak-Syabandi beliau syafi'i ngajarin kita fikir syafi'i dulu dan suluk dua kali beliau ngambil dari Syekh Abdul Malik buta itu di daerah gak jauh dari tempat Syekh Muhammad Arshad Syekh Abdul Malik berguru ke Syekh Muhammad Arshad Muhammad Arshad berguru ke ayahnya Syekh Abdul Rahman Syekh Abdul Rahman langsung dari Syed Ahmad Al-Marzuki semasa dengan Syed Ahmad Zaidid Dahlan gurunya Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi kan dapat ijazah amah beliau dari sana itu silsilah akidah sifat 20 kalau orang Sumatera kalau orang Jawa jalurnya Maulana Syekh Hadratu Syekh Hashim Ash'ari dan teman-teman beliau kan banyak berguru ke Maulana Khalil Maulana Khalil ke Syekh Nawai Banten Syekh Nawai ke Ahmad Zeni Dahlan Syekh Nawai juga kepada gurunya Syekh 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 Uthman Dimiyati nanti lanjut ke Sanak Al-Azhar terus nyambung ke Imam Syafi'i Imam Ash'ari dan Imam yang lain jadi kita semua punya silsilah itu dan kita bersyukur kepada Allah kita bersambung kepada mereka makanya sekarang di Sumatera ada Al-Wasiliya ada PERTI ada kelompok daya daya-daya banyak Aceh di Palembang paling unik dulu Zuryat Rasulullah dari Yaman setiap kali mau ke Tanah Melayu itu ngumpulnya dimana awalnya di Aceh habis itu Palembang maka di Palembang Masya Allah setiap tahun sebelum Ramadan kayak gini biasanya ada Ziyarah Al-Kubrah masih ada gak dikurangi ya khawatir ada protokol ya saya pernah Ziyarah ke sana dan kita kaget karena saya Ziyarah itu sekaligus penelitian lihat angka tahun angka tahun Masya Allah itu mereka datang pergenerasi terus terus jadi Haba'ib Yaman udah pindah ke Indonesia sebanyak bahkan marga-marga Haba'ib yang ada di Indonesia itu lebih lengkap daripada yang di Hadar Maut tanya ke beliau ini kabar gembira kenapa Nabi mengatakan Al-Mahdi minni min waladi Fatima Al-Mahdi min itrati min waladi Fatima hadis Imam Abu Daud hadis Hassan Al-Mahdi Imam akhir zaman itu dari keturunanku jalur Fatima apakah Hassan Hussein ya dua-duanya keturunan Hassan ya iya keturunan Hussein iya radiyallahu ta'ala anuhumah dan keturunan mereka banyak sekarang di orang Dumai dapat durian runtuh durian runtuh ini beliau dapat durian dari langit didatang beliau kok ujuk-ujuk datang Habib kan gimana ceritanya emang orang Dumai ada doa apa dulu ya ha fi kathir keturunan dulu banyak cuman gak mungkin gak sonding oh mungkin laishtakib li'alim udah Habib alim kurang apa maka saya berharap kepada teman-teman beliau dipepet terus ngaji terus ngaji kitab ngaji alusunah ke beliau juga ini sanatnya khas nih khas nusantara itu kita alim di khas nusantara atau di Indonesia khas nusantara insyaallah sanatnya langsung ke Habib Umar baik teman-teman yang melakukan Allah itu refleksi sedikit tentang silsilah ilmu kita silsilah ilmu kita lumayan berkelas walaupun orang gak anggap biarin yang penting Allah pandang nanti itu di akhirat kalau kita gak punya guru kita gak punya garansi jadi kalau ada orang ngomong apa kata si orang ini wahai rasulullah aku adalah pengikut sunnah pengikut engkau wahai rasulullah rasulullah tanya gurumu siapa kira-kira begitu baru dicatat diteliti nyambung-nyambung kalau nyambung masuk ke daftar syafaat jadi jangan sembarangan apa dalilnya ngomong begitu di sahih Bukhari di sahih Muslim di kitabul iman semua umat manusia mencari syafaat yang pertama mereka ingat adalah nasab bapak nasab kita siapa yang pertama Sidina Adam mereka cari nasab jasmani apa kata Nabi Adam loh kalian kok datang kepadaku aku ini yang membuat kalian terusir dari sorgah maka datanglah ke Nuh fa'innuh wa'awwal rasulin fil'or dia lah awal rasul di bumi kelompok sebelah kan salah faham lagi dikira Nabi Adam bukan rasul ini ta'lim baru mereka ini jadi mereka mengajarkan Nabi pertama itu bukan Nabi Adam rasul pertama bukan Nabi Adam tapi dimulai dari Nabi Nuh terus Nabi Idris gimana dong Nabi Idris sebelum Nabi Adam eh sebelum Nabi Nuh Nabi Shith Shith Nabi tapi tidak rasul Shith Nabi bukan rasul Idris nama aslinya Anuh Anuh nama Ibraninya Idris itu beda-beda istilah aja Hermes nama Yunaninya Hermes maka menjadi ilmu hermenetik baru muncul nama Nabi Nuh Nabi Ibrahim apa kata Nabi Nuh saya yang dulu berdoa supaya umatku hancur saya malu datanglah ke Ibrahim dialah bapak para Nabi maksudnya anaknya Nabi semua ya Nabi Ibrahim alaihissalam itu keturunan keturunan ketujuh Nabi Nuh Sayyidah Sarah juga keturunan ketujuh mirip dengan Sayyidah Hawa cantiknya tidak bisa dibayangkan tapi gak punya anak sampai umur 80 lebih maka Sayyidah Sarah mengatakan nikahi saja ini budakmu Sayyidah Hajar bukan tukang Hajar lahirlah Sayyidah Ismail makanya orang-orang Israel itu agak sentimen nama Nabi Ismail anak budak dia gak tahu Nabi itu kalau sama budak dimerdekakan ini Nabi itu sama budak diperlukan seperti orang merdeka maka kayak Ibnu Abbas punya budak namanya Kureyid jadi ulama Nabi punya budak Nabi punya Tuhan namanya Ibnu Omar dijadikan murid anak angkat anaknya kurang terkenal Salib bin Abdullah bin Omar gak terkenal hanya ahli hadis yang tahu kita taunya sanat ahli fikih malik dari nafi dari Ibnu Omar dari Rasulullah gitu sanat fikih kita ya sila-silah Zahabiyah namanya kata beliau barusan sahih maka teman-teman yang melakukan Allah mereka kemudian disuruh Nabi Ibrahim datanglah ke Musa kata Nabi Musa datanglah ke Isa kata Nabi Isa datanglah ke Muhammad salallahu alaihi wasalam Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam mengatakan anal khatib wa anal fatih akulah si penutup akulah si pembuka tadi yang dibaca oleh beliau salawatnya salawat al fatih kata teman kita mid'ah itu padahal itu dalilnya Nabi mengatakan apa akulah al fatih akulah al khatib apa arti al fatih pembuka syafaat kalau Nabi gak buka keran syafaat Nabi-Nabi yang lain gak bisa membuka keran syafaat dibuka oleh beliau kalau mau tutup ditutup supaya kita berhak dapat syafaat nanti harus punya garansi kalau habaib ngaku mana nasabnya coba sekarang misalnya nih ada orang ngaku habaib pakai marga misalnya sakgaf tapi kita tanya nasab entema Nabi gitu ternyata rancu ketemu nama disitu Yazid Habib gak ada nama kakeknya Yazid Yazid itu dulu yang bunuhin Sayyidina Luhusain gak bakal ada ada ketemu begitu ketauan ada orang ngaku zuriat Nabi dia buat nasabnya ke atas dibuat-buat ada namanya Yazid dia ketawa Rabi To'alawi Yazid yang bunuh mbahnya para habaib atuknya para habaib Sayyidina Luhusain dia langsung ketawa coret daftar habaib jadi kalau orang ngaku zuriat Nabi secara biologis mana nasabmu sekarang sama kalau ngaku ikut sunnah Rasulullah mana sanatmu mereka punya sanat gak gak ada Quran aja sanatnya ke imam kita semua sanat habaib semua sanat salafi semua sanat wahabi Quran kan mereka buka kajian Quran sekarang kalau mereka punya sanat pastika imam Zakaria Al-Ansari imam ahli fikih ahli aqidah ahli syariat ahli hakikat semua tarikat sufi ada di beliau semua mazhab ada di beliau semua kiraat tujuh bahkan empat belas semuanya di beliau Masya Allah Zakaria Al-Ansari jadi teman saya berbangga sama sanatnya aneh punya sanat nih gak boleh nih lihat sanat ente cara buat sanat aja kebalik nama dia ada atas terus dibuat panah-panah Rasulullah di bawah sopan gak su'ul adab itu buruk seburuk-buruk adab kenapa ahlul hadis mengatakan cukuplah seorang murid itu bahagia sukses dunia akhirat nama dia tertulis di bawah nama nabi ini nama dia di atas nabi aswa'ul adab dibanggain nih sanat aneh ya kita ketawa saya kan apal sanat-sanat itu alhamdulillah dengan izin Allah Allah kasih pemahaman itu ilmu dari Allah kan bisa aja diambil nanti ya supaya kita gak diambil kita bilang alhamdulillah biar ditambah hafalannya sampai ke maulana Zakaria kita apal dari maulana Zakaria ke imam Bukhuri kita alhamdulillah dikasih pemahaman ke Allah sampai ke imam Syafi'i kalau itu ingat ya dia senyum-senyum aja pas saya pakai gitu ini lucu-lucunya hari ini mereka mengatakan zindik syirik kepada sufi tidak boleh bermazhab sanat Qurannya gak bisa keluar dari sanat imam sufi imam tarekat imam mazhab gak bisa ya oleh karena itu kami dulu alhamdulillah diizinkan Allah belajar kepada alih hadis ya syekhna alim usafa yaqub rahmatullah alaih kepada ahli fikih murid syekh hasin juga syekh hasan itu beliau ulama syam gelarnya syekh syuyuh jadi guru saya ke alim usafa mengatakan syekh syuyuh muhammad hasan itu dari beliau lah saya ambil aqidah beliau lah merubah yang tadinya hampir terpengaruh oleh macam-macam pikiran ditarik oleh beliau cukup dengan ngajar beberapa hari saya kayak belajar beberapa tahun begitu hebatnya ahli sanat ngaji beliau bentar rasanya bertahun-tahun kalau orang gak bersanat ngaji bertahun-tahun hasilnya saya kayak berhari-hari gak ada hasilnya alhamdulillah kita diizinkan Allah terakhir teman-teman yang makan Allah dari kecil alhamdulillah akidah ahlus sunnah ini sudah mendarah daging maka dari MDA MDA ya masjid-masjid dulu orang melakukan sifat 20 Allah wujud kidah bako kalau di Jawa pantura semuanya dari ujung ke ujung pujian ya pujian-pujian namanya kalau orang habis azan habis azan ke komat di Palembang gitu gak sebagian kalau pulau Jawa surah tak begitu Jakarta itu begitu jadi kota Jakarta agak masuk ke belakang dikit belakang gedung udah begitu atas utara pulauan seribu begitu semua pulau Jawa ajib wajar walaupun banyak masalah di Jawa tapi banyak zikir-zikir yang diangkat dipanjatkan orang di Jawa banyakkan maksiat orang sono dari orang Sumatera tapi juga banyak walinya di sono karena wali itu mereka tersembunyi dalam terang itulah itulah dalam orang gober-gobber-gobber-gobber duniawi nyempil-nyempil di situ ada wali-wali ini yang mau mereka hancurkan mereka mau menghancurkan sifat 20 apa kata mereka orang Asyariah itu cuma percaya 20 sifat Allah coba tanya Pak Kiai kita Habib kita emang begitu kan enggak sifat Allah yang mesti ente tahu 20 sifat Allah mau banyak gitu bahasanya lalu semua perjuangan di negeri ini dimulai ahli Sufi bermazhab Syafi'i karena mereka tahu orang Sufi ini kalau yang benar ya yang soh ya itu enggak takut mati Pak jihad betul-betul menjadi tujuan hidup mereka karena semangat jihadnya para Sufi ini betul-betul tulus karena mereka ada pembimbing yang namanya mursid kalau orang berjihad enggak ada mursidnya jihadnya enggak jelas enggak teratur kesusupan gampang kesusupan orang yang salah niat kita dah lihat bertahun-tahun ini karena enggak ada mentor-mentor rohani bergerak sporadis ngikutin sosmen jadi jihadnya enggak sahih ulama-ulama dulu diatur oleh mursid mursid punya khalifah wakil talqin sehingga gerakan jihad itu termonitor dengan baik lawan Belanda bisa orang-orang Barat itu ngerti orang-orang yang yang anti Islam ini ngerti spirit kebangkitan Islam ada di Tasawuf maka mereka buatlah perang dingin Amerika dengan Rusia begitu penjelasan wali waliul ahad putra mahkotanya Saudi Muhammad bin Salman Salafi adalah Wahabi adalah mesin alat perang dingin Amerika ini yang ngomong dia anak raja Saudi bukan saya yang ngomong silahkan cek video-videonya bahaya gak tuh ya teman-teman kita gak mau ngomong begini pak akhirnya saya juga yang ngomong jadinya takut ditinggalin jamaahnya saya takut ditanggilin Allah takut ditinggalin Rasulullah kita harus jujur ini maka saya mengimbau teman-teman ayo kita ngaji lagi coba cek lagi belajar tadi yang disebut oleh beliau Qurannya bersanad sunnahnya bersanad akidahnya bersanad tasawufnya kepada mursyid yang bersanad yang bersyariat semoga Allah melintai kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih luar biasa luar biasa luar biasa jadi sekarang kita harus faham bukan dari mana kita memilih om tetapi siapa yang bicara tentang beliau luar biasa sahabat sahabat dulu ada ulama gurunya berubah masyarakat yang dikudar muridnya musdip dunia mudah-mudahan dari ranah binang akan berubah di muridnya minta lagi ke beliau nyambung insyaAllah beliau buat kajian di masjid kita di awal faedah wakil insyaAllah terlalu kesempatan bagi kamu beliau ada di jubah kan ya ayah yang matri ilayl wahid bas wa ilayl layla ilayla seti ilayla jumlah ada waktu beliau di sini satu hari satu malam jadi insyaAllah pada kesempatan kalau kami orangnya Habib Syakir orang Kalemang rasa-rasanya gajau tapi kalau beliau nanti di Dubai harus orang memakui bahwa Dubai lebih dekat dengan negeri seribu lama diantara dendam minah kabung saya berharap beliau dekat depan harus rajin dari rumah jadi biar orang tidak tahu apa itu insyaAllah sekarang tadi kita sudah kenal siapa Ahmad Khatib kalau menang habis kurang-kurangnya kita dikasih adasan siapa Syakir Syakir Sulaiman Ar-Rusuri dan yang satu tadi guru guru beliau yang kalau saya belajari tempat tempat guru 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 beliau sekarang saya merindukan orang-orang itu yaitu orang-orang yang berbengar sana dan berjasa kepada rana khususnya Indonesia dan khusus dunia Sumatera Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh InsyaAllah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Barakallahu Fikum Bapak Ibu Sahabat Beriman yang dirahmatu Allah Usai sudah kajian kita kali ini Semoga apa yang disampaikan Buya Ar-Razi tadi menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua menambah keilmuan keimanan serta tawhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Bapak Ibu Sahabat Beriman yang sudah mengikuti kajian ini sampai habis dan buat Bapak Ibu Sahabat Beriman yang sudah mendukung dan mendoakan channel ini kami ucapkan banyak terima kasih Semoga Allah yang membalas semua kebaikannya dan semoga Allah memurahkan rejeki kita memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat nanti Amin Allahumma Amin Usikum wa Nafsihi Bita Wallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax